Oke Halo Youtube, selamat datang kembali bersama Sigit Endstand Di pagi hari yang berangin dan cukup pendung ini, cuman lumayan cerah Kita akan mencoba menerbangkan ini nih Hotel Evo 2 3 minggu kemana aja Sigit Endstand, sibuk ngantor Jadi ini baru mau nyobain, sekarang kita posisinya ada di kuntum ya Lumayan capek, ini lumayan ampeg soalnya kopernya Suasananya enak banget disini Awannya biru juga Oke bentar, ini saya gopronya pindahin dulu ke kepala Kita akan nge-setup si hotelnya Saya nggak mau potong videonya seperti biasa ya Oke bentar, saya pindahin gopronya dulu Oke kita akan langsung coba siapin terbang ini Yang pertama kita buka dulu kopernya Wow, semua peralatan tek-tek bengeknya Kita langsung berudulin dulu Kita pakai baterai yang penuh ini ya Ini baterainya warna hijau indikatornya Remote juga kita keluarin dulu Lalu apalagi kabel Type-C Type-C mana Type-C? Ini dia Type-C Jangan lupa Ini nih kebiasaan buruk nih Hati-hati kalau ada tutup gimbal protektor Ini sebaiknya langsung dilepas dulu Jangan sampai kamu lupa nanti ngerbanginnya dalam suasana yang udah dinyalain itu Nanti takut kebakar ya Oke ini lap-lapnya berguna ya Buat Apa? Ngelap-ngelapin sensor nih Selalu saya pakai sebelum terbang Karena kemungkinan kena sidik jari juga Untuk kamera sih udah bersih Pakai formula khusus lah beli kemarin Oke Ini udah siap terbang Untuk bootingnya berhubung singkat Ini super singkat banget Kita siapin dulu aja baterainya Oke, gini doang Pastikan ini tercetrek sempurna Lalu si baling-balingnya masukin juga Ini cuma gini doang Persiapannya Sebentar Paling beberapa Menit Eh, salah Ini pastikan dah yang gak ada tandanya Masuk ke ini Kenapa jadi ngelamun? Dipaksain Dia gak bakal masuk lah Yang ada putih disininya Masuk ke dalam putih sini juga Oke, lalu yang sininya Masuk ke dalam sini juga Good Dah, gini doang persiapannya Pastikan di bawah tidak ada mengandung metal atau sejenisnya Kita disini aja ya Kita tidak mengandung metal Lalu untuk remote Jembrengken hula kos kie Oke Untuk antena bisa ke atas Eh, ke bawah Atau bisa begini ya Posisinya bisa begini Atau bisa begini Oke, good Lalu untuk si kabel datanya Pastikan dia masukin Ini yang melengkung Siku 90 derajat ke dalam sini Oke, lalu untuk handphone Sangkutin dulu aja disini Tapi gak usah kita colokin dulu Untuk baterai Ini cukup ditekan aja Gak usah teken tahan Tapi tahan aja Otomatis dia langsung booting Sama untuk remote pun Gak usah teken tahan Dia cukup tahan doang Dah, ada bunyinya BEEP Oke Ini udah ngebooting semuanya Good Sambil nungguin Ini ada bacaan Powering up Dan dia langsung ada bacaan 10 detikan 10 detikan Ini langsung siap Terbang drone-nya Jadi ini persiapannya Cuman 10 detik Udah bisa langsung Mantap ya Oke Kalau ada bacaan Tadi BEEP BEEP Bukan bacaan Kode BEEP BEEP Itu artinya Ada gangguan Ini salah satunya adalah Magnetic Interferency Artinya disini Ada magnet Yang harus kita Hindarin Oke Untuk itu Kita akan take off-nya Pakai cangkang sininya aja ya Karena ini kan Modelnya plastik Jadi biar gak ribet Gak masalah disini Karena saya sudah kalibrasi Di rumah Untuk kalibrasi gimbal Sama kalibrasi giroskop itu Sebenernya sama kayak Drone MJX Dan yang lain-lain ya Cuman cukup diputer-puter aja Segala macem Oke Good Untuk memory card Yang di dalamnya ini Sudah dimasukin memory card Yang lebih bagus Oke Saya rekam dulu Untuk Aplikasinya Namanya Autel Explorer Itu tidak perlu dibuka Cukup ini disambungin aja Oke Sebelum disambungin Lupa-lupa Ini layar depan sini ya Kalau kita terbang tanpa handphone Dia adalah sebenarnya Untuk EPP ya Ini layar ini tuh Sebenarnya untuk EPP bisa Untuk Telemetri juga bisa Cuman berhubung Kita mau pakai handphone Video susulan lah Nanti kita terbang tanpa Aplikasi lah Oke good lah Kita sekarang terbangnya Pakai aplikasi dulu Untuk handphone yang saya gunakan Dan sekarang adalah Realme 5 Pro Oke Dia otomatis Langsung pengen ngebuka Aplikasinya dan Good ya Untuk aplikasinya sendiri Modelnya seperti ini Kita akan langsung Pencet kamera Dan Tampilan Self-checking Oh ada bahasa Ada ngomongnya ya Self-checking Katanya gitu Oke good Oke kita akan langsung Terbangin aja Untuk ke beberapa Kalinya Oke Yang akan kita Tes adalah Dengerin Suasana Proplernya Dia lumayan Cukup hening juga Dan Kalau kita gas ya Lihat Kalau kita pencet Ini nih Take option ini Dia langsung Ngegas ya Dan seketika Pas udah ngegas Dia langsung Baca sensor Di sekitar Ini langsung Remote-nya Berisi Agak kekirin sedikit Ini kita Nggak ngerekam dulu Buat kamu yang Pengen tau EPP-nya EPP-nya ini Mulus banget Oke Oke di jarak segitu EPP-nya Super mulus banget Ini kondisi Lumayan berangin Tapi drone-nya Anteng Banget Kamu bisa kelihatan Di sini Oke sebelum saya rekam Gampang rekam Kita cek dulu Statusnya di sini ya Pastikan Home point sudah betul Kita zoom ke sini Oke home point sudah betul ya Ini ada huruf H-nya Lalu pastikan Berikutnya Untuk handphone Matikan wifi Oke Matikan wifi Lalu ini ada Fungsi radar Di sini Kita aktifin Kita karena Nggak usah baca map Kita yang penting Arah posisi drone-nya Dimana Ada bacaan putih ya Tuh Oke nanti deh Gampang-gampang Nanti kita Jusuri dulu Lalu pastikan Ini ada statusnya Kita baca dulu Remote control 54% Nggak apa-apa Nggak masalah Bisa lah Oke image Transmission Strong Semuanya Ini berjalan Normal Lalu untuk Settingan di sini Jangan lupa Altitude Dilimit Di 120 meter Lalu Return to home Di 60 meter Karena sekitar sini Ada sotet Lalu Apalagi Distance limitnya Bisa dilimit Sampai 500 meter Tapi kita Nggak usah limit Ini dia bisa terbang Sampai 9 kilo Lalu berikutnya Apalagi yang pengen Dikasih tau Udah sih cukup ya Kita langsung Coba terbang dulu Kamu kalau pengen Lihat EPP-nya Ini EPP-nya Lihat Sebelah kanan Itu ada Kayak semacam Gangguan ya Ini EPP-nya Kayak gini Smooth banget Ini tanpa Record dulu Hati-hati Disitu ada kabel Oke good ya Kita coba Tanpa record dulu Nanti suasananya Saya baru terbangin Di atas rumah Dia jaraknya Bisa sampai 2,1 kiloan lah Kalau di Banyak interferensi ya Karena dia Sinyalnya 2,4 GHz Kamu bisa lihat Sendiri disini Bentar Sebelum dilihat Kita rekam dulu ya Rekam dulu Start recording Biar kamu nanti Ada backupnya Disini di image transmission Dia bedanya Dengan drone Yang pernah saya beli Dimanapun Dia Penerimaan sinyalnya itu Dia ini ya Di live begitu loh Jadi dia bisa tau Kalau ada gangguan Keberapa Sekarang kita lagi ada Jalan di sinyal 2448 ya Tadi dronenya berhenti sendiri Karena ada pohon Emang dia begitu keadaannya Kayak begitu Oke saya Diam-diam dulu disini Ini saya gak input Ini saya gak input Kita lihat ke arah gunung sini Ini saya gak input Kita lihat ke arah gunung sini Kamu perhatikan sendiri Image-nya Diam atau bergerak Jadi kalau untuk Ngetes drone itu Sebenernya Lihat dari gimbal Dan kualitas kameranya Untuk sekarang Posisinya adalah 4K 60fps Lagi ngerekam Di 4K 60fps Ini dari tadi Saya gak gerakin Oke udah cukup ya Yuk kita sekarang Balik lagi Ketempat saya berada Saya akan coba Fitur-fiturnya semua Saya masih ada 2 baterai Jadi jangan khawatir Mudah-mudahan 2 baterainya Bisa kepake semua Yang bunyi itu adalah Aplikasi ya Polumenya kecilin sedikit Oke Disitu kamu bisa ngedeteksi Ada obstacle Di depan 7 meteran Oke jadi untuk selfie-selfie Lumayan Oke untuk yang pertama adalah Kita akan coba langsung Disini Ya kita akan coba langsung Disini Itu kan saya ada Gambarnya kecil ya Saya mau di posisi Tengah dulu Kita langsung ada Ini nih Ada namanya itu Kalau di aplikasinya itu Buat ngetengahin Ada center pointnya Oke ada center pointnya Sudah kelihatan Bentar disini Oke saya posisinya Ini udah di tengah sekarang Saya akan coba nge-zoom Oke Mana sih zoomnya Iya Zoom 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali Kurang jauh ya Bentar Ya kita coba zoom 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali Ini adalah Perhatiin Ini adalah Zoom Yang dilakukan oleh Zoom digital Sampai 8 kali Sebegini Kualitasnya Dari jarak 30 meter Oke yang berikutnya Kita akan stop videonya Kita masukin ke satu lagi Ini cukup ya Ingetin disini Ingetin Oke Kita akan langsung Masuk ke 4K Untuk video 4K nya Kita ganti ke 8K 8K itu Cuman support Sampai 25 fps Cuman gak masalah Kita start recording lagi Kita akan coba Zoom lagi 2 kali 3 4 5 6 7 8 Ingetin Yang tadi sama sekarang Ada perbedaannya gak Ini sekarang kita Ngerekam Di 8K nya Untuk ngerekam Di 8K Dia EPS nya Cuman sampai 25 fps Saya gak suka EPS yang 25 Saya pengennya EPS nya itu Yang Tinggi ya Kita ganti lagi Aja ke 4K 60 fps Saya gak mau Muluk-muluk Karena apa? Karena Laptop juga gak bakal kuat Nge-rekam Sampai ke 8K ya Oke ini disini Suasananya Kamu bisa lihat Agak diem kan ya Jadi kalau Kamu nanti nanyain Itu bang Color correction nya itu Original Apa color correction nya itu Eee Palsu Atau udah di Color correction Sebenernya jawabannya adalah Disini di WB WB nya kan kita Pakai auto Kalau kita pakai Ganti Sunny Dia otomatis Sambil ngerekam Suasananya langsung Berubah sendiri ya Jadi dia Untuk Color correction Nanti yang nanyain Color correction Sebenernya Tergantung kita Pakai mode nya itu Apa Ini sekarang Tampilannya biru Kayak gitu Lalu ada Neon Ini neon buat Malem-malem Bagus juga Atau Kelpin nya sendiri Kita bisa Merubah Dari 2000 Sampai ke 8000 Sampai ke 10000 Jadi Kelpin nya itu Bisa diganti Sendiri Seperti itu Kita sekarang Pakai auto lagi Kalau pakai auto Dia otomatis Ke Sekitar Lalu untuk Color correction nya Lagi Di style Di style itu Pencet Tuh Otomatis Gambarnya berubah-ubah ya Jadi dia ada Pra Pra color grading nya Dan dia Nggak usah Di stop gitu Videonya itu Dia nggak usah Di stop Dia otomatis Kalau kita pencet-pencet Dia langsung Berubah-ubah sendiri Ini sekarang Kita balikin lagi Ke settingan auto Tapi kalau untuk Land yang ini nih Kita pakai settingan land Ini agak Bagus ya Kontrasnya disini ya Oke Keren banget ini Oke Kita jadi nerangin Fitur-fiturnya dulu Sekalian ngetes Seberapa presisi Di kondisi angin Yang lumayan Ngegelebar ya Oke Good ya Untuk foto Kita mau coba Foto apa ya Atau kita untuk Ncoba presisi Gimbal dulu ya Oke Lanjut kita langsung Ncoba ke presisi Gimbal dulu Sedikit saya Diam dulu disini Saya Iya Ntar Bentar Salah pencet Recordingnya Ke Ini Screen recordingnya Ke Pencet Lagi ngatur-ngatur Pengen ke ini Oke Oke good Yuk kita langsung Coba presisi dulu Sekitar sini Buat kamu yang pengen Ngelihat Gambar-gambarnya Kalau kita ngebelakangin Arah matahari Dia super cerah banget Kayak begini Jujur ini Baling-balingnya Lebih gak berisik Dari Pimi ya Ini super Kalem banget Oke Untuk Stick Respon yang saya rasakan Adalah Dia super Penurut banget Asli Dia super Penurut banget Oke kita lagi ada Di atas pohon Tampilan FFP-nya Masih mulus banget Kita sekarang Ada di atas Kuntum ya Ini sinyal Kita kehalangan pohon Tapi gak masalah sih Dia Lumayan bagus juga Penerimaannya Oke kita Terbang Pelan amat sih Untuk kecepatan Ini saya setting Di mode santuy Dimana mode santuy ini Speednya bisa kita Atur sendiri Oke kita balik lagi Kesini Gak jelas Kita terbang-terbang Manual gini Tapi beneran Ini stick Respon sticknya Ini udah Bagus banget Oke kita kehalangan Oke kita kehalangan pohon Di depan sini Cuman Dia gak masalah ya Kamu lihat sendiri aja Sekitar sini Kita terbang agak rendah Ini di 50 meter Saya gak mau terbang Belusukan ke pohon Karena Banyak layangan Ngeri Oke good Mau ke jalan tol Sekalian kita Ngetes speednya ya Kita tambah speednya ya Kita terbang Di angka 70 meter aja Oke untuk speednya Ini saya limit Di 10 meter per second Dia kecepatan maksimalnya Bisa sampai 20 meter per second Jadi ini adalah Kecepatannya Baru kecepatan setengahnya Coba kita ganti Langsung kualitas gambarnya Kelain Nah ini agak cerah nih Jadi dia instant ya Jadi kita sambil Terbang Kita bisa langsung Ngubah-ngubah Gambarnya itu Pengennya kayak gimana Mantep banget Ini kayaknya Di ketinggian segini Suasananya Bakal berangin banget Untuk radar Ini saya Berguna banget Asli berguna banget Uh keren ya Kita terbang Di atas utet Mantap Sinyal Pull Sadis Sinyal pull Kita untuk terbang Pertama di youtube Nggak usah sampai Jauh-jauh banget Cuman yang jelas Saya sangat percaya Dengan drone ini Udah saya terbangin Beberapa kali Menggunakan baterai Yang sama Dan dia Tidak ada masalah Sama sekali Semuanya berjalan normal Makanya saya berani Ke Jalan Di sekitar sini Keren banget ya Untuk drone profesional Emang Mantep banget Ini jarak sekarang Udah 1,2 km Saya pakai Hitungan meter 1200 meter Untuk ketinggian Cuman 70 meter Oke drone nya Kita putar balik Disini Kita ke atas Sawah aja Sambil menikmati Pemandangan Di pagi hari ini Kita putar terus Untuk stick nya Ini feel nya Lumayan enak juga Lumayan presisi juga Terlebih lagi Yang paling penting adalah Dia bisa di kalibrasi Itu udah lebih dari cukup Mantep ini Saya lagi putar balik Wah itu lapangan Tempat saya main tuh Wipi nya ini Mantep ya Duh ini map nya Pakai radar lagi Oke kita langsung Balikin lagi aja Ke arah kita lah Jujur ini Di depan kita itu Sebenernya udah Kehalangan pohon ya Ini beneran Udah kehalangan pohon Gede yang depan situ tuh Cuman ternyata Dia gak masalah Kehalangan pohon sedikit Gak masalah Tuh ada bacaan Oke siap Kita balik lagi aja Kesini deh Kita pencet Return to home Atau kalau misalnya Pengen gak mau Di return to home Kita pake maps aja Manual Oke kita lagi Menuju jalan pulang Oh jalan pulangnya Ke arah sini Oke good Enak ya Sekitar sini Kita sekarang Udah nyampe bendungan juga Harusnya nyobain ya Waktu-waktu Masih pake pimi kan Malem-malem Disitu lampunya Plicker Nah disini Di drone ini Ada buat Nge Ngelangin Plickernya Jadi bisa milih Berapa Berapa hertz Gitu Si 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 itunya Si Kualitas kameranya Berapa hertz Seharusnya Oke good Mantep ya Ini kita baru terbang Sedikit manual Waktunya masih ada 13 menit terbang lagi Gak apa-apa Pengenalan drone dulu Karena ini Emang gak bakal Sekali terbang Ini drone nya Bakal dipake Terus-terusan Kalau untuk Maju ke depan sih Ini udah mulus banget ya Nanti kita coba Maju ke samping deh Kita kali-kali Harus coba Maju ke samping Karena gimbal Biasanya Kalau maju ke depan Sama maju ke samping itu Bakal beda Kalau maju ke depan Rata-rata drone Yang jelek juga Bakal bagus Tapi kalau maju ke samping Belum tentu Bagus Kadang ngegeredeg Oke Mantep ya Gila bener Berasa lama banget ya Bentar Ini keren nih Asli Asik banget Kuntum sekitar sini Oh itu tuh Udah keliatan Perasaan kecepatannya Lebih pelan dari Pimia Oh pantesan 6 meter per second Tumben 6 meter per second Oh angin Angin Jadi kalau drone ini Kalau berlawanan arah Angin Dia kan maksimal speednya 10 meter per second Cuman gimana caranya Dia ngehemat Daya Jadi kayak semacam Sudutnya itu Gak terlalu dimiringin Kayak gitu Terus sekarang dia udah 5 meter per second Pantesan lama banget Speednya Oke good Kita terbang agak turunan Oh gila Dari tadi kah Guys Saya kan tadi terbangin ke sana ya Itu kahalangan pohon ini nih Gila Sinyalnya masih kuat aja Gokil abis Oke kita akan segera Disini Mendarat Apa salah saya Iya sih itu saya ya kan depan Oke good Percobaan keliling-kelilingnya Udah komplit Sekarang tinggal Nyobain sedikit Fitur-fitur rahasia Oke fitur yang akan kita Cobain adalah Dari ketinggian segini ya Saya pengen coba Namanya itu Dynamic Track Oke Begitu di Dynamic Track Finish Kita pencet orangnya Kan orangnya langsung Kayak ada gitu ya Baru kita pencet Start recording Oke guys Apa kabar guys Gimana nih si Kate Einstein Lama banget Ngeupdate videonya Lama banget Ngeupdate video Nggak diupdate-update Angin suasananya Kenceng banget Dia ngikutin Dari belakang ya Kita akan coba Jalan ke sana ya Koper disini mah aman Pengunjungnya sedikit Dia tau ya Dia tau ngehindarin pohon Ayo lari Sadis guys Kita dikejar drone Abis jalannya Sampai sini Dia kalau Dynamic Track Dia pengennya Posisinya ngikutin kita Oh ada kabel tadi Agak tinggian Saya nggak ngeliat Ada kabel Cuman selamat Berarti dia lumayan Ngedeteksi kabel Apa saya beruntung Cek aja Kabel tadi Lari Lari Ada drone Ngenjar Jadi untuk Dynamic Track Dia mempertahankan Posisi Dimana Jaraknya itu Bisa kita atur sendiri Memakai kursor Yang ada disini ya Sampai jumpa Sampai jumpa Dia lost nggak Kalau kesini Bisaan ya Oke Agak sedikit tinggiin lagi Agak sedikit jauhin lagi Oke Dia mempertahankan posisi Jarak antara Ya kan Dia mempertahankan posisi Jarak kita Oke Mantap Sadis ya Apalagi mau coba Oke cukup Saya stop dulu videonya Untuk recording GoPro-nya Bentar Saya ke tempat gelap Untuk recording GoPro-nya Sisa tinggal dikit 5 menit Saya ganti kartu SD dulu Sebentar Saya ganti kartu SD dulu Sebentar Wah Dia lost target Ketika saya jongkok ya Jadi dia kehilangan Tracking dari celana saya Sini Oke nggak apa-apa Oke saya ganti kartu SD card dulu Barusan Karena yang tadi Udah hampir penuh Lupa Ada file-file yang belum dihapus Tapi dia langsung otomatis Ngeditik orang lagi ya Oke Dia otomatis Langsung ngeditik orang lagi Good Kita udah Dynamic track-nya udah cukup Berikutnya Kita akan coba Fitur orbit Dimana kita akan Memutari Kolam ini Untuk memutari kolam Dia mempunyai Dua fitur orbit Yang Berbeda Oke lanjut lagi Jadi yang pertama adalah Kita Pakai namanya itu Orbit Dimana di orbit ini Pertama Nentuin dulu Titik tengahnya Kita titik tengahnya Di atas kolam sini Kita titik kolamnya Di setengah sini Lalu kita pencet set A Katanya terlalu rendah Pencet set A Lalu kita tentuin Ketika Jaraknya Sampai ke sini Lalu kita pencet Set A lagi Lalu pencet Star Ada direction-nya Mau ke arah kiri Atau mau ke arah kanan Dia boleh Untuk arah Dia kan langsung terbang Menyamping dia Jadi gini Visualisasinya gini Sekarang kan kita lagi Terbang menyamping ke kiri Dan kita di hoodnya Di hood Si aplikasinya itu Tidak tertampang Sama sekali Mau belok ke kiri Mau belok ke kanan Kayak di pimi Kalau di pimi itu kan Dikasih tau ya Kita mau muter ke kiri Kita mau muter kanan Nah bedanya Kalau di drone ini Dia sifatnya adalah Instant Kalau kita pengen Ini drone yang muter ke kanan Ada pohon disitu ya Oh hampir nabrak pohon Tadi disitu Cuman dia otomatis Taulah Agak tinggian dikit Tuh Jadi kalau kita mau Ngorbit Dia otomatis Ketika sudah Ngorbitnya diputar Ah mau dijauhin lah Tinggal dikebelakangin aja Drone-nya Dipencet ke belakang dulu Tuh Sambil diatur Posisi gimbalnya Tuh Dia otomatis Jangkawan orbitnya Makin jauh Atau kalau Mau lebih ditinggikan Sambil dimainin Si gimbalnya Tuh Jadi ini bener-bener Dia langsung Nentuin Titik tengah Jadi modelnya Kayak model jangka Kalau jangka kan Kalau jarumnya Udah di titik tengah Kita Jangkanya mau digedein Mau dikecilin Sambil diputer kan bisa Nah ini modelnya Model jangka Ah bosan Pengen muter ke kanan Ini tinggal dipencet kanan aja Stick tuasnya Tinggal dipencet kanan Dia otomatis Langsung ke kanan sendiri ya Kalau kita pencet kanan terus nih Dia speednya terus-terusan Bisa sampai 6 meter per second Jadi ini adalah orbit yang paling kencang Dari dianya 6 meter per second Yuk kita coba Kiriin lagi Kalau kita pencet kiri Dia otomatis Langsung stop Itu matahari bagus banget Pencet kiri lagi Pencet Dia fitur orbitnya langsung Kayak begitu ya Jadi untuk fitur orbitnya sendiri Ini super cakep banget Untuk memberhentiinnya Bisa pencet tombol pause Yang ada di Remote Dah Otomatis dia langsung Stop recordingnya Kelemahannya cuma itu doang Gak enaknya Abis ngapa-ngapain Dia langsung Stop recording Yang berikutnya adalah Orbit Buat Smart orbit Bedanya Kalau di smart orbit Dia adalah Memutari orbit Sesuai dengan Benda Saya memutari Diri saya sendiri Jadi saya akan Menganggap Diri saya itu orbit Oke cepet-cepet Oke kita akan Mengorbit Sigit endstand Begitu pencet Mengorbit Sigit endstand Dia langsung Baca Oh dia ini Ada pohon nih Dia ada pohon Otomatis Gak mau Kita langsung Tinggiin aja Dia langsung Ramp sendiri Itu ada Bacaannya Obstacle Move Directly Please move On open area Oke kita langsung Lanjut lagi Ayo Oke Sigit endstand Diputar Oke good Putar lagi Ini masih Sambil Nge-record Bedanya Kalau misalnya Dia nge-recordnya Sambil Kayak begini Aduh ini Saya gak Gak konsen amat ya Intinya dia akan Nge-lock Target Jadi kalau kita jauhin Tuh gimbalnya Begerak sendiri Jadi gitu ya Perbedaan antara Smart orbit Dengan orbit biasa Kalau orbit biasa Gimbalnya kita Atur sendiri Sedangkan kalau untuk Smart orbit Gimbalnya Akan Selalu nyenter Ke arah Yang dimaksud Yang ditarget Dan Untuk Pergerakannya sendiri Mau kiri ke kanan Atas bawahnya itu Sama kayak orbit Yang tadi saya jelasin Bedanya adalah Gimbalnya doang Yang otomatis Bergerak Sendiri Ke Arah Targetnya Oke ya Jadi kalau kita jauhin lagi Atau kalau kita Ya jauhin Kalau kita jauhin Begini Tuh Otomatis ini Saya gak ngegerakin gimbal Saya gak ngegerakin gimbal Dan Baterainya habis Baterainya habis Dan 3 2 1 Oke Aircraft coming home Home nya kemana Home nya ke situ Oke ini kita singkirin dulu Sedikit Oke biarin aja Kalau pakai Oke kita kebawahin ya Gimbalnya kita kebawahin Kita melihat apa yang terjadi Kalau gimbalnya kebawahin Oke Uh gila Presisi banget Lihat Cara landing nya lihat Perhatiin baik-baik Saya gak usah recap lagi Ini biarin Lihat Lihat Oke Dia kalau misalnya tadi di record Otomatis videonya langsung mati Sama purchase dengan yang Pime X8 Dan kalau Udah kayak begini Yaudah Cukup Akan terekam Di Namanya itu Apply record nya Barusan kita terbang Disini sih Bacaannya 23 menit Kayaknya lebih ya Oh 29 menit guys Kamu bisa lihat sendiri Disini Terbangnya 29 Menit Jadi Klaim Sampai 40 menit Itu adalah Tergantung Kondisi Anginnya Cuman tadi Kita kan terbang Kesana ya Dia aja Nahan angin ya Oke Operal ini Udah Mantap lah Yuk Kita langsung Coba cek Baterai kedua Masih ada GoPro nya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa